Hai semua, jumpa lagi di channel Pabku Di video kali ini saya mau buat olahan singkong yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan singkong yang sudah diparut Ini setelah diparut berat bersihnya 1 kg Lalu ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 2 bungkus santan instan, saya pakai ukuran yang 65 ml Tambahkan 2 bungkus coklatos, saya pakai yang rasa coklat Tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa Tambahkan 200 gr gula pasir setara 12 sendok makan 1 sendok teh garam Tambahkan 200 ml air panas Aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut Setelah tercampur rata dan gulanya larut, ini siap dicampur dengan singkong parutnya Untuk singkongnya, disini saya tambahkan 20 gr tepung tapioca setara 2 sendok makan sedang Aduk hingga tercampur rata Untuk singkongnya, ini tidak saya peras Kalau kandungan airnya terlalu banyak, boleh diperas sedikit saja Setelah tercampur rata, kemudian tuang larutan santan, coklatos, dan agar-agar yang tadi sudah disiapkan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang Disini saya sudah siapkan loyang ukuran 22 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin Setelah permukaan loyang rata dengan margarin Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Kemudian ratakan dan hentak-hentakan Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 50 menit atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 50 menit, buka tutup kukusan Ini sudah matang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Kemudian ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang Agar mudah dikeluarkan dari loyang Setelah dingin suhu ruang Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan Lalu keluarkan kue dari loyang Setelah dikeluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia Dodol singkongnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya Ini lembut banget Teksturnya mirip banget sama dodol ketan Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih.